Kitab Yeremia, Pasal 5 Kejahatan Orang Yehuda Berjalanlah di jalan-jalan Yerusalem, periksalah semuanya dan pikirkanlah hal itu. Periksalah lapangan umum kota itu. Lihatlah apakah kamu dapat menemukan seorang yang baik, yang menjunjung keadilan, yang mencari kebenaran. Jika kamu menemukan seorang yang baik, aku akan mengampuni Yerusalem. Umat berjanji dan berkata, demi Tuhan yang hidup, tetapi sesungguhnya tidak mempunyai arti apa-apa bagi mereka. Tuhan, aku tahu bahwa Engkau menginginkan orang-orang yang setia kepadamu. Engkau telah memukul orang Yehuda, tetapi mereka tidak merasa sakit. Engkau membinasakan mereka, tetapi mereka tidak mau belajar dari pelajarannya. Mereka menjadi sangat keras kepala. Mereka tidak mau menyesal dari perbuatannya yang jahat. Aku berkata dalam hatiku, hanyalah orang miskin yang begitu bodoh. Mereka tidak mempelajari jalan Tuhan. Mereka tidak tahu ajaran dari Allahnya. Jadi, aku pergi kepada para pemimpin Yehuda. Aku akan berbicara kepada mereka. Pasti mereka tahu jalan Tuhan. Aku yakin mereka tahu hukum Taurat Allahnya. Para pemimpin itu telah bersama-sama menghentikan pelayanan kepada Tuhan. Mereka melawan Allah. Jadi, seekor singa dari hutan akan menerkam mereka. Seekor serigala dari padang gurun membunuh mereka. Seekor macan tutul sedang bersembunyi dekat kota-kota mereka. Macan tutul akan mencabik-cabik setiap orang yang keluar dari kota. Hal itu terjadi sebab mereka telah berulang-ulang berdosa. Mereka telah sering meninggalkan Allah. Allah berkata, Hai Yehuda, berikanlah satu alasan yang tepat kepadaku mengapa aku harus mengampunimu. Anak-anakmu telah meninggalkan aku. Mereka telah membuat janji kepada berhala yang sebenarnya bukan Allah. Aku memberi semua kebutuhan anakmu. Tetapi mereka tetap tidak setia padaku. Mereka menghabiskan waktunya bersama pelacur. Mereka seperti kuda yang mempunyai banyak makanan dan siap untuk kawin. Mereka seperti kuda yang mengingini istri tetangganya. Haruskah aku menghukum orang Yehuda karena melakukan itu? Demikianlah firman Tuhan. Ya, engkau tahu aku harus menghukum bangsa yang hidup seperti itu. Aku memberikan hukuman kepada mereka sesuai dengan perbuatannya. Pergilah ke kebun anggur Yehuda, potonglah pokok anggurnya, tetapi jangan binasakan semuanya. Potonglah semua cabangnya, sebab semua itu bukan milik Tuhan. Keluarga Israel dan keluarga Yehuda tidak setia kepadaku dalam segala hal. Demikianlah firman Tuhan. Mereka telah berbohong kepada Tuhan. Mereka telah mengatakan ia tidak berbuat apa-apa terhadap kita. Tidak ada yang jahat menimpa kita. Kita tidak akan mengalami perang. Kita tidak akan mati kelaparan. Nabi-nabi palsu hanyalah angin berlalu. Perkataan Tuhan tidak ada pada mereka. Hal yang jahat akan terjadi atas mereka. Tuhan, Allah yang maha kuasa, mengatakan hal-hal ini. Orang-orang itu berkata bahwa aku tidak menghukum mereka. Jadi, Yeremia, perkataan-perkataan yang telah kuberikan kepadamu menjadi seperti api. Dan bangsa itu menjadi seperti kayu bakar. Api itu membakar mereka semuanya. Hai keluarga Israel, pesan ini dari Tuhan. Aku segera membawa suatu bangsa dari jauh menyerang kamu. Yaitu bangsa yang tua. Bangsa yang sudah ada sejak dahulu. Orang-orang itu mempunyai bahasa yang tidak kamu ketahui. Kamu tidak mengerti yang dikatakannya. Kantong anak panahnya seperti kuburan terbuka. Semua orangnya adalah tentara yang kuat. Mereka akan memakan habis hasil panen yang kamu kumpulkan. Mereka menghabiskan semua makananmu. Mereka memakan anakmu laki-laki dan perempuan. Mereka memakan kambing dombamu dan lembumu. Mereka memakan buah anggur dan buah aramu. Mereka membinasakan kota-kotamu yang berkubu dengan pedangnya. Mereka membinasakan kota-kota yang kamu andalkan. Pesan ini datang dari Tuhan. Yehuda, apabila hari mengerikan itu datang, aku tidak membinasakan kamu sama sekali. Orang Yehuda akan bertanya kepadamu, Yeremia, mengapa Tuhan Allah kita melakukan hal itu terhadap kita? Berikan jawaban ini kepada mereka. Kamu orang Yehuda telah meninggalkannya dan kamu menyembah berhala asing di negerimu sendiri. Kamu melakukan hal itu. Jadi sekarang kamu melayani orang-orang asing di negeri yang bukan milikmu. Demikian firman Tuhan. Katakan pesan ini kepada keluarga Yaakob. Katakan pesan ini dalam bangsa Yehuda. Dengarkanlah pesan ini. Hai orang yang bodoh dan tidak berperasaan. Kamu mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Kamu mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Pasti kamu takut terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Gemetarlah di hadapanku dengan ketakutan. Akulah satu-satunya yang membuat pantai menjadi batas laut. Aku membuatnya supaya air tetap berada di tempatnya selama-lamanya. Gelombang dapat menerpa pantai, Tetapi tidak dapat membinasakannya. Gelombang badai pun dapat menghantamnya. Tetapi tidak dapat melampaui pantainya. Namun, orang Yehuda keras kepala. Mereka selalu berencana untuk melawan aku. Mereka telah berbalik dari aku dan meninggalkan aku. Orang Yehuda tidak pernah berkata dalam hatinya, Mari kita takut dan menghormati Tuhan Allah kita. Ia memberikan hujan musim gugur dan hujan musim semih kepada kita, Tepat pada waktunya. Ia menjamin musim panen bagi kita, Tepat pada waktunya. Hai orang Yehuda, Kamu telah melakukan yang salah. Jadi, hujan dan panen tidak datang kepadamu. Dosa-dosamu membuat kamu tidak bergembira Atas hal-hal yang baik dari Tuhan. Ada orang jahat di tengah-tengah umatku. Mereka seperti orang yang memasang jerat menangkap burung. Mereka memasang perangkapnya. Tetapi mereka menjerat manusia sebagai ganti burung. Rumah mereka penuh dengan penipuan seperti sangkar penuh dengan burung. Penipuannya membuat mereka kaya dan berkuasa. Mereka semakin besar dan gemuk. Tidak henti-hentinya mereka melakukan yang jahat. Mereka mengabaikan perkara anak-anak yatim piatu. Mereka tidak menolong yatim piatu. Mereka tidak membiarkan orang-orang miskin diadili dengan jujur. Apakah aku tidak menghukum orang Yehuda atas perbuatannya itu? Demikianlah firman Tuhan. Engkau tahu bahwa aku harus menghukum bangsa seperti itu. Aku harus memberikan hukuman baginya sesuai dengan perbuatannya. Hal-hal yang mengerikan dan menakutkan telah terjadi di tanah Yehuda. Nabi-Nabi memberitakan dusta. Imam-imam tidak melakukan yang ditugaskan kepada mereka. Dan umatku senang akan hal itu. Tetapi, apakah yang akan kamu lakukan apabila hukumanmu datang?